Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat dan saya hormati Bapak Ibu dosen penguji Uji kinerja PBG dalam jabatan angkatan 1 Tahun 2021 Universitas Negeri Malang Perkenalkan nama saya Triono Sering dipanggil Patri Im saya 2031-5375-8803 Saya guru dari SMKN Perikupacitan Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Telah melakukan praktek pembelajaran Sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PBG Dajab angkatan 1 Tahun 2021 Universitas Negeri Malang Berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya lakukan Mohon keritakan sarannya Semoga ke depan saya lebih profesional Lebih bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Tantangsa Ayo siapa ini? Kemudian Sebelum kita memulai uj selesai saya yang ada silahkan jawab hadir amanda ada Angel hadir Pak Astri hadir Pak Jita Prolita Ligiani hadir Pak LTA Jisabro hadir Pak Elfina hadir Pak happy hadir Pak Mara Alihiti hadir Pak Salwa hadir Pak Yula ada yang belum dipanggil sudah semuanya semua ya untuk makhluk saya itu yang saya ampuh adalah materi pemrograman dikasih untuk kelas 10 ini ini saya jelasin dulu sedikit tentang materi kita hari ini yaitu alamat pemrograman setelah pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran jangan menggunakan pengetahuan sentik metode terama variasi diskusi observasi kasus tanya-tanya jawab demonstrasi dan praktikum dengan model pembelajaran problem dalam pembelajaran algoritma program ini diharapkan terlibat dalam kegiatan pembelajaran serta dapat menjelaskan prinsip algoritma dalam menyelesaikan masalah dengan santun dan benar kemudian menggunakan notasi algoritma dengan teliti dan benar menganalisis model algoritma dengan teliti dan benar membuat alur-alur penyelesaian masalah menggunakan tiga model logasi algoritma dengan benar benar bisa bisa dilihat disitu kadenya komputasi dasar dan indikator penjapan yang pertama adalah penjapan 3.1 yaitu menerapkan alur-alur logika pembelajaman komputer indikator yaitu menjelaskan algoritma pembelajaman menerapkan algoritma pembelajaman dalam menyelesaikan salah menjelaskan algoritma pembelajaman menerapkan 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 dalam penyelesaian masalah nah fungsinya ada yang tahu ini contohnya seperti ini setiap pergiatan itu adalah sebuah algoritma algoritma yang menerapkan langkah-langkah logis yang menyelesaikan masalah yang disusun secara sesepati ya saya 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 mengunjung prosing untuk masalah ini materi kita karena ini saya selesai untuk algoritma bisa kita gambarkan seperti ini disini ada masalah kemudian ada algoritma kemudian ada solusi masalah yang input algoritma malah malah adalah proses solusi adalah output apa itu input input ada yang tahu input salah masalah input input ma masukan proses apa itu proses pemproses pemprosesan pemprosesan output keluaran nah secara umum terus algoritma terdiri dari tiga yaitu nama atau judul judul ma kemudian bagian diklarasi kemudian diklarasi diklarasi ini diingat diingat ingat ya nah untuk nama judul algoritma yaitu untuk memberikan memberikan saran secara singkat apa tujuan dari algoritma misalkan nama resep masakan petunjuk melakukan sesuatu jadwal cantan kemudian untuk bagian deklarasi merupakan persiapan dari algoritma pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan istilah lainnya alat dan bagian diklarasi bagian deskripsi pada bagian diri diselesaikan selain langkah-langkah instruksi atau pernyataan statement untuk memproses alasan bahan atau imutan untuk menghasilkan alfot sesuade yang diharapkan maka dalam algoritma dituliskan dari atas ke bawah contohnya ini algoritma menghitung luas di teks algoritmanya seperti ini nomor 1 adalah stata kemudian nomor 2 adalah baca alas dan algoritma persep pinding putiara judul kemudian bagian diklarasi kemudian bagian deskripsi judul disini adalah resep putiara ini judul algoritmanya ini algoritma buatek kemudian dari mulai bahan tulisan bahan kemudian kemudian ini apa penjabar raja meopo meopo wai pas saja jangan tepung bungkui satu gelas santan kental 100 100 lemur diara satu lemur daun pandan setengah sedok sedok garam ini adalah diklarasi apa itu diklarasi tahap persiapan merupakan tahap persiapan dari algoritma bagian diklarasi ini apa yang nanti akan diproses kalian sebutkan yang yang ketiga adalah bagian deskripsi disini cara pembuatannya ini adalah masuk ke deskripsi deskripsi ada pertanyaan di sini asal kata algoritma ini apa kemudian ini adalah ketentuan tentang algoritma yang harus kalian ingat untuk penulisannya adalah seperti ini syarat-syarat penulisan sebenarnya ini kalau pembelajaran langsung kalian di sekolah ini adalah materi diskusi materi diskusi dimana kalian saya beri masalah kemudian kalian mencari referensinya di modul ataupun di internet nah di atas tadi tadi sudah saya jelaskan tentang metode atau metode pembelajaran dalam EPL EPL itu EPL itu adalah program based based learning jadi pembelajaran yang berbesar pada siswa jadi yang aktifnya siswanya bukan gurunya guru hanya memfasilitasi tapi untuk guru bukan 13 SMK khususnya Mapple produktif itu yang hanya aktifnya adalah siswa guru hanya sebagai tutor hanya membimbing jadi tidak teramat tapi mempunyai siswa memencahkan suatu permasalahan yang bisa menjadi tutor teman yang lain marai kontrol belum paham itu nah ini adalah simbol simbol flowchart tadi adalah berlama ada hubungannya yang namanya flowchart atau diagramnya untuk simbolnya adalah seperti itu ini adalah bentuk apa nih kotak ini adalah simbol proses yang menunjukkan penggolan yang dilakukan kemudian ada simbol jajaran jajaran ke pinjang decision simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan pernyataan kemudian adalah simbol input output simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung di katanya disini adalah story elektorik atau alat penin panan kemudian ada simbol apa ini apa ini apa ini terminal simbol permulaan atau akhir dari suatu obat kemudian ada simbol kator simbol penghubung yang menandakan keluar masuk masuk postur atau proses halaman bar atau halaman yang berbeda kemudian ada arus teplo penghubung antara postur nah contohnya seperti ini contoh contoh tarot si cat algoritma menghitung luas persegi panjang tadi yang 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 pertama adalah simbol apa ini simbol apa terminal simbol untuk permulaan atau akhir dari 20 permulaan dan akhir kemudian simbol apa nih input dan output ya jadi ini adalah simbol masuk masuk ini keterangannya adalah masuk panjang berikutnya masuk masalah 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 lebar kemudian disini adalah simbol pro pro ses persegi pah panjang panjang nah disinilah akan diproses penghidungan luas persegi panjang panjang luas sama dengan panjang panjang lele hebat hebat nah disini nanti berikutnya flow chart berikutnya adalah menampilkan dari perhidupan luas ini yaitu tampilkan luas misalkan 25 ini nanti akan muncul angka 25 kemudian selesai pertanyaan pertanyaan akan tanyakan silahkan silahkan tanyakan alfian di alfian on screen alfian alfian sedih ya alfian on screen on screen layarnya di on kan di yang belum paham paham alfian apa setengah setengah apa 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 ya kemudian Amanda 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 Angel Angel Ada yang sudah kenal dengan Angel Angel Yolta 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 Ponco Ponco Rumahnya mana Angel Pringguku Pak Pringguku Ninti SMP ini Karo SMP dari SMP mana SMP 3 SMP 3 Karo SMP Ninti Ninti Jauh Ninti 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 Dita 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 ada Dita ada Dita 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 Rupahmu Mana Dita Benda Sari Pak Benda Sari On screen kita Oh ya Benda Sari ini tidak Rombok Pak Perbatasan Perbatasan Boso Boso Oke Kita lanjut ya Nah berikutnya dengan Notasi Merupakan Notasi yang mirip dengan Bahasa pemrograman Namun tidak Tidak sedetail bahasa Pemrograman sebenarnya Notasi ini Lebih disukai para keempatan Komputer karena lebih praktis Persis Persis Dapat dikut Mirip dengan bahasa pemrograman Apapun Asalkan tidak Keuntungan Menggunakan Menggunakan Pergi Adalah Permutu Ketika Menurut Menurut Memasakannya Bahasa Pemrograman Nah ini Contohnya Contohnya seperti ini Program Program Luas Luas Pasti Panjang Bagian Bagian Algoritma Terdiri Dari Dari Yang pertama Adalah Apa ini Apa ini Sudul Sudul Kemudian Deklarasi Kemudian Kemudian Deskripsi Mulai Memulai Arak Gambaran Merupakan Peruntutan Peruntutan 11 Lebih Instruksi Kemudian Ada Percah 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 Berapa kali Sampai Kondisi Yang Dibentukan Untuk Menghentikan Perlahan Perlahan Sudah Percah Nah Disini Ada Algoritma Sekuensial Aturannya Adalah Seperti Ini Tiap Instruksi Dikerjakan Satu Per satu Tiap Instruksi Dilaksanakan Tepat Sekali Tidak Ada Proses Proses Yang Julang Murutan Intruksi Yang Djalankan Prosesor Sama Dengan Urutan Intruksi Yang Tulis Dalam Algoritma Algoritma Dari Pada Instruksi Contoh Kasus Tulislah Algoritma Untuk Membaca Nama Orang Dari Keywood Kemudian Tulisan Halo Yang Dibukti Oleh Orang Itu Nah Seperti Ini Yang Harus Kalian Identifikasi Apa Apa Ini Untuk Untuk Pro 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 Kemudian Disini Ada Algoritma Ritmanya Bagian Bagian Halo Nama Ini Notasi Notasi Proses 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 Yang Digunakan Untuk Menunjukkan Suatu Profesi Yang Rincinya Ditunjukkan Ditunjukkan Di tempat Lain Prosedur Sub Prosedur Fungsi Notasi Ini Disebut Konektor Yang Digunakan Untuk Menunjukkan Sambungan Dari Full Work Cut Yang Terputus Di Halaman Yang Sama Atau Halaman Berikutnya Ini Adalah Storik Storik Apa itu Storik Itu Apa itu Storik Memanggil Prosedur Atau Fungsi Ya Penyimpanan Nombor 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 Vari Di Di Bagian Deklarasi Nanti kita Bahas Di pertemuan Selanjutnya Nama Nama Sama Dik Dua String Ini Ada Ini Ada Variable Ya Di Pertemuan Berikutnya Nanti Kita Nanti Kita Bahas Kemudian Disini Ada Disini Ada Bagaimana Secara Dijak Dijak Input 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 Masukkan Nama Kemudian Tawahnya Tawahnya Ambilkan Ambilkan Halo Plus Nama Nama Jadi Yang Bawah Merupakan Out 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 Lepas Lepas Harusnya Ada Pertanyaan Seperti Itu Nah Disini Ada Masukkan 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 Namanya Siapa Namanya Siapa Ya Misalkan Alfian 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 Nanti Di program Di program Ya Ini Baru Manual Manual Kemudian Ditambungkan Disini Halo Alu 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 Seperti Program Akan Menampilkan Tulisan Halo Alu 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 Ya Baru Selesai Selesai Ini Bisa Penulang Atas Lagi Mulai Variable Apa Kemudian Dimasukkan Namanya Namanya Misalkan Yang kedua Kita Masukkan Reta Maka Di Tampilan Ini Ini Akan Muncul Halo Halo Reta Selesai Mengulang Lagi Mengulang Lagi Ke Atas Jadi Sudah Saya Sampaikan Yang Baru Langan Ada Ada Kaitannya Ini Kemudian Ada Perjambangan Ada 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 Gambaran Ya Ada Gambaran Ya Agak Pertanyaan Nah Nanti 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 Dari Dari Kelas KKC Ini Untuk Kelompoknya Jumlahnya Ini 33 33 Dibagi Dibagi 6 Dibagi 6 Satu Kelompok 6 Anak 5 5 5 Satis 3 Ya Ya Bisa Tis Tis Nanti Kelompoknya Selain Satu Satu Ya Kelompok Diskusi Misalkan Terangkat 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 Sesuai Dengan Kelompoknya Diskusikan Dengan Diskusikan Kelompoknya Kelompoknya Berarti Nomor Urut 1 Sampai 7 Ini Kelompok 1 Nomor 8 Sampai 14 Kelompok 2 15 Sampai 21 Masa Lompok Kelompok 22 Sampai 22 27 Ini Kelompok 4 Nomor Nomor 8 Sampai 3 Kelompok 5 Paham Ya Paham Paham Disini Disini Kasus Percabangan Algoritma Dengan Percabangan Yang kedua Yang kedua Nah Sama Kita Mulai Dengan Simbol Seperti Gini Variable Disini Variable Nominal Tipe data Ada real Kemudian Ada Discon Tipe data real Kemudian Ada Masukan Namanya Nominal Tadi Sudah Kita Pesan Di Atas Deklarasi Variable Kemudian Ada Simbol Proses Disini Misalkan Nominal Itu Kita Masukkan Lebih Besar Dari Berapa Ini 500 Rit Ya Jika Disini Kita Lihat Di Berit Jika Nominal Nominal Lebih Besar 500 Maka Discon Discon Adalah 0,2 Kali Nominal Nominal Ya Kemudian Selain Ini Adalah Discon Discon Ya 0,1 Kali Nominal Nominal Saya Ulangi Jika Nominal Yang Dimasukkan 500 Ritual Maka Discon Sama Dengan 0,2 Kali Nominal Jika Kecil Sama Lima 500 Ritual Discon Discon Nol Komad Komad Kali Nominal Minal Minal Algo Algo Sekuensial Sekuensial Sedihkan Nah Yang Kedua Dengan Memakai Persa Dangan Dangan Gampang Discon Disini Discon Yang Nominal Persah Dangan Dangan Ya Ya Jelas ya Kemudian Peringuannya Algoritma Perulangan Aturan Terdapat Perulangan Perulangan Yang Dapat Dilakukan Sampai Kondisi yang ditentukan untuk mengumpulkan perolahan data contoh, tulislah saya pasti bisa jadi sebanyak 100 kali nah, solusi kasusnya seperti ini kelihatan, kelihatan pak program ulang semangat judulnya ini kemudian deklarasinya variabel variabelnya adalah tipe datanya adalah integer tipe datanya adalah integer deklarasi ini adalah untuk melebarkan apa? variabel variabelnya i i sama dengan 1 algoritma pak, disini kok disimulnya simulnya proses, bukan input ya enggak? karena program ini langsung diproses oleh komputer tidak ada input sudah dikuliskan di program algoritma algoritma disini i sama dengan 1 nilai awal kondisi perulangan while diulang diulang jika i kecil sama kecil sama dengan 100 ulangi selanjutnya 100 kali tampilkan saya pasti bisa jadi programmer i sama dengan i plus i plus 1 menaikkan nilai kondisi perulangan kemudian setelah i ini nilainya di atas 100 maka akan selesai saya ulangi saya ulangi tadi di atas untuk algoritma perulangan perulangan perulangannya adalah seperti ini terdapat perulangan yang dapat dilakukan beberapa kali sampai kondisi yang ditentukan untuk menghentikan perulangan sudah tercabat nah untuk menghentikannya apa pak saya ulangi tadi itu yang i sama dengan i plus i plus 1 jika nilai nilai i nanti lebih besar 100 maka akan selesai paham ya paham paham tentukan jenis-jenis algoritma iya adalah iya adalah kesesua yang raksin iya pengeras dia selalu meminta nilainya pada apabila nilai-nilai iya berada di TKM maka iya langsung meminta tugas tampan maka tukar nilai yang menemukan TKM maka iya menemukan dari TKM tugas kali adalah buat satu dan sesu modenya modenya ya sekalilah silahkan nanti untuk tugas silahkan silahkan dikatakan emailnya kemudian kemudian untuk KPD KPD yang tadi sudah share itu juga dikerjakan dan dikirim sama ini sudah dicatat nomor urut pertama dari kelompok kelompok kelas jadi kemudian ketua kelompok kelompok satu kemudian kemudian ketua kelompok kelompok kina 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 kelompok kelompok melisa lisa yaitu kelompok pindah musik di poliru kita itu dua kelompok kelompok kemudian untuk tugas beberapa satu kelompok berapa orang ada yang tujuh ada yang setiap kelompok setiap kelompok ya kita pertanyaan kalau nomor absen 6 kelompok 1 atau kelompok 2 pak absen 6 kelompok 1 silahkan nanti sesuai nomor urut kelompok kelompok 123 itu jumlahnya 7 kelompok 45 jumlahnya 6 oke 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 nah kemudian tentukan tentukan juris malam malam nah ini pak kohiono adalah penegas laboratorium laboratorium yang pekerjaannya adalah laboratorium laboratorium yang dimulai dari mengecek polisi listrik mengecek jaringan mengecek komputer mengecek lcd lcd dan mengecek ac ruangan ac ruangan buat projek dan cat dengan kodenya yang ketiga jaringan 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 banyak dunia maya iya dikenal karena selalu karena selalu update status yang motivasi untuk success setiap hari setiap hari ia tidak akan berhenti untuk update status 10 status motivasi yang kirimkan ini silakan juga pocat pocat sedu podennya baik sambil kita buat kesimpulan buat kesimpulan untuk pasaman hari ini kita ulangi lagi pocat harusnya ada pertanyaan siapa siapa iya pak pocat adalah ini gambaran gambaran dari yang pasif simbun simbun ini adalah ini adalah pro simbun ini ini kalau dibuat contohnya seperti ini kalau ini apa ini ini apa ini algoritma dalam ini notasi apa notasi maka akan nanti bungkusnya kalian adalah membuat seperti i dan ini 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 cat cat ya itu kesimpulannya ya untuk pertemuan kita hari ini sementara itu belum matematik kita silakan dipelajari lagi apa yang sudah saya selesai lagi LKPD jangan lupa dikerjakan LKPD lembar kerja peserta di LKPD silakan dibuat laporan nanti dikirim ke email ya tugasnya perkelompok perkelompok tapi nanti dikirim per individu untuk mengukur tingkat tingkat mahaman kalian siap ya silahkan silahkan kumpul lambat paling lambat berapa hari ini hari Senin hari Senin Jumat Jumat nanti saya cek siapa yang sudah mengumpulkan dan yang belum silahkan diskusi kelompok ada percayaan lagi tidak ada ya tidak ada ya doa untuk menutup pertemuan pertemuan kita hari ini mari kita berkata mengubah agama dengan percayaan masing-masing berdoa mulai selesai selesai sudah ya saya tutup saya akhiri wassalamualaikum wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati